hai 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 thumbnail untuk YouTube Hai ya tampilannya seperti ini agar lebih komunikatif ya sebelum orang melihat video kita mereka sudah sedikit mengerti arah arah tujuan dari pembuatan video kita seperti ini jadi disini saya akan berbagi tips sederhananya cara membuat thumbnail untuk YouTube tapi sebelumnya jika anda merasa video yang saya buat ini bermanfaat silahkan like dan subscribe Oke mari kita mulai disini saya akan mencoba berbagi caranya dengan menggunakan aplikasi aplikasi photopea aplikasi online Hai tampilan saat dibuka pertama seperti ini nanti agar agar tidak terlalu sulit linknya saya beri di bawah Hai hal pertama yang kita lakukan adalah membuka newproject untuk video HD biasanya ukurannya itu Hai 1920 kali 1080p di sini saat pertama buka ya di sosial nih di baris pertama paling kanan Hai ini ada ukuran yang sudah disediakan 1920 kali 1080 dengan dpi-nya 72 jadi tidak terlalu besar yang 72 sehingga saat aku tidak terlalu lama dan ringan kita mulai saja Hai hal pertama yang harus kita miliki ya Hai gambar atau foto yang berhubungan dengan video yang kita buat dalam hal ini kita bisa ambil langsung screenshot dari videonya atau dia browsing Hai mencari gambar yang sesuai dengan Hai video yang kita buat misalnya kita akan membuat buah video tentang tutorial membuat nasi goreng Hai jadi pertama kita cari adalah Hai foto nasi goreng di sini banyak pilihan yang perlu kita cari adalah sebuah foto Hai nasi goreng dengan sedikit ruang tersisa di sampingnya untuk membuat tulisan Hai untuk membuat tulisan jadi Hai agar lebih komunikatif kita cari dulu Oke di sini sepertinya tetap ya tapi memang ada baiknya juga ya foto yang kita buang ambil tadi sesuai dengan Hai nah Hai tutorial yang video yang kita buat agar tidak terlalu berbeda gitu hasilnya langsung saja kita klik kita lihat hai 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 di sini bisnisnya 1600 kali 1086 sebenarnya masih bisa sih masih cukup jelas ya di atas ribu nah Hai lalu kita siap aja langsung hai 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 kita tak letak di picture di sini sudah bersif kita tinggal buka foto bela buka foldernya Hai lalu kita seret hai 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 nah disini ukurannya akan berbeda Hai lalu kita kita bisa membesarkannya dengan penarik sudutnya ini dibarengin dengan menekanku tombol shift pada keyboard Hai itu bisa ke atas sedikit hai 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 Oke jika sudah kita klik tanda contang ini Hai nah selanjutnya kita membuat tulisan Hai pada bagian sebelah kiri ada Hai tools yang berlambang huruf T yang artinya teks jatuh dari teks yang paling kita klik saja hai 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 lalu ini kita besarkan sedikit jadi saat menulis Hai burungnya tidak teru kecilan kita bisa lihat baru tulisan kita buat warna putih walaupun nanti bisa diubah tapi kita buat aja warna putih dulu Hai lalu kita klik di posisi kita tunggu hingga lapangnya muncul hai 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 Oke udah muncul Hai kita buat tulisannya Hai jalan-jalan Hai membuat Hai nasi goreng Hai yang lalu ini dia rata kiri ini rata tengah kita buat rata tengah ini rata kanan atau rata tengah Hai ini tulisannya terlewat ya Hai Hai kita bisa Hai buat bawahnya Hai dalam membuat nasi goreng yang lezat Hai lalu untuk mengatur besar hurufnya kita bisa bloknya Hai dengan cara menekan tombol Hai klik kiri tahan lalu seret ke arah kanan atau bisa menekan kontrol di bawah oke Hai baru jadi suruhnya kita bisa tukar di sini Hai kita cari yang agak tebal Hai nah Hai yang berkalinya Oke cara membuat nasi goreng yang lezat Hai ukuran huruf Hai kita buat 95 saja coba hai 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 kalau sudah nanti kita tinggalkan warnanya klik Hai tak tekan panah kita geser Hai nah Hai jika posisinya sudah pas ini kan warna putih kita ingin membuat Hai tambahan warna merah di sekelilingnya agar lebih terlihat Hai dengan baik Hai di kanan pada Hai pada layar teks Hai tekan beding option Hai baru kita cari ini stroke tekan keberi tanda centang kita tekan sehingga muncul Hai pintar tampilan jendelanya Hai di sini ada pilihan bahwa Hai stroke-stroke itu boleh berkeluar ke dalam atau ketengah Hai kedalam keluar atau di pas di tengah kita pilih keluar Hai mana merah sudah sesuai baru kita besarkan bagian ukurannya hai 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 Oke sudah terlihat Hai nah kita lihat kira-kira sesuai enggak Hai jika terlalu rapat tulisannya kita bisa menjarankannya membuat jarak lagi ke samping atau kebawah untuk mengedit tulisannya ini lagi kita bisa tinggal klik kembali Hai toolsnya Hai lalu kita klik bagian huruf tulisannya Hai lalu tekan kontrol atau kita seleksi semua Hai baru kita cari tampilan untuk hai 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 tulisannya manco ke ini dia eh iya ya saya pun Hai ya gitu ingat ya baru untuk jarak ke atas kebawah Hai ini karakter ya oke ini dia karakter yang tadi itu rakam hai 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 yang ke atas kebawah ini Hai nah ini hai 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 ini samping Hai tinggi Hai atau gini ya dari sini langsung kita klik baru domas kita putar kita putar sampai ditemukan posisi yang fast jadi ini untuk ukuran huruf kalau untuk jarak hurufnya sendiri mata ya hai 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 kuning karena semua Hai saya berlalu beranggurakan ini ya Oh gitu kecilnya Hai itu ukuran mungkin berangkat ya Hai mungkin ya jadi jaraknya kita harus saya mendapatkan sedikit jika sudah kita tekan oke Hai baru posisi kita turun balik dengan Hai merahkan tombolnya Hai nasi goreng Hai tertutup oke nah kita sudah bisa selesai untuk menguploadnya selanjutnya jika kita ingin bisa menambahkan foto kita di sini atau di samping kita bisa tinggal seret tapi terlebih dahulu harus dibisa background-nya Hai kenapa agar background dari foto kita tidak menutupi Hai Bekha tampilan nasi gorengnya kita coba aja cari foto disini misalnya hai 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 koki Hai ini kita cari enggak ini masalahnya gini saya ingin menerangkan cara memisah pengguna dengan cara yang cepat ya jadi kita cari aja foto lain hai 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 kita sip klik Hai tip untuk memisah background-nya supaya Anda tidak ribet bisa menggunakan Hai hari move background ya Hai tapi 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 punya putihnya pututnya perempuan Hai aku di sini dia hai 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 hadiahnya ada dua pilihan Hai tersi gratis atau hadir terjadinya mungkin ini versi cuman ada aturan disini kita harus register dan segala macam saya cari cepet aja yang butuh enggak hati aja karena Tuhan itu tampil enggak perlu kualitas ini kita download ini Ayo kita buka di download Hai mandi gini ya kita kembali ke foto-nya lalu posisinya di bawah tulisan berarti kita klik layar di bawah tulisan kita share fotonya hai oke Ayo kita besar-besar dengan menekan tombol shift dan diseret sudutnya Hai gini Hai nah jika ini kurang tajam kita cara paling sederhananya kita bisa tekan image tuh ya Oh ini masih Hai nah ada istilahnya saya hai hai oh ini masih terblokir sama sempat objek cara menghilangkan blokir semangat objeknya terbisa di edit secara sederhana tekanan eraser penghapus ini kita klik Hai lalu dia minta operasi Oke Hai nah sudah hilangnya nih baru bisa kita edit caranya image auto-tone auto-contrast auto-color Hai nah jika kita ingin menambahkan dikelilingi ini juga bayangan seperti ini biasanya seperti itu ya kita bisa tekan kembali tekan blending stroke ini di stroke kita rubah jadi warna apa ya putih ya Hai g Hai baru tekan Oke Hai nah jika ini terlalu cerah atau kita ingin menggelapkannya sedikit Hai di bawah ini ada pengaturan yang untuk mengatur semuanya Hai tujuan yang sebenarnya ada dua dari sini aja semen aja semen ini atau dari sini Hai diambil sama-sama hanya saja kalau disini bisa diatur ulang gitu kalau yang dari sini tidak kita lihat kita dari sini saja kita tekan berkaitan kontras Hai nah saat ini jika kita mengaturnya Hai nah semua terpengaruh agar dia mempengaruhi efeknya menggoreng bawah bawahnya saja foto ini Ayo kita klik kita klik kiri maka muncul jendelanya kita tekan clipping mask Oke nanti akan ada jendelanya tambahan seperti ini panas ke bawah ini artinya dia hanya membongkari gambar yang ada di bawahnya baru tinggal kita atur ini kita turunkan sedikit kecerahan ya setelah kita anggap cocok sudah cocok sesuai selanjutnya kita simpan kita ekspor dalam bentuk Hai JPG jp.jp.ga Hai itu bekerja Hai ingin tampil di download Hai nah ini ukuran ini udah sesuai untuk channel YouTube ya bersih mending demikianan tutorial yang sederhananya terima kasih sekali lagi jika anda merasanya bermanfaat silahkan like dan subscribe